Kita tahu ada website Indonesia Barokah, memang konten-konten yang ada di website itu tidak mengandung konten negatif ya. Tapi konten-konten ini patut diduga merupakan hasil produksi IPANG Wahid. Nah, dalam penelitian tim IT kami, menginvestigasi ada rekam jejak digital Mas IPANG di website ini. Nah, yang menariknya meskipun kontennya tidak negatif, tapi logo website Indonesia Barokah ini nyaris sama dengan tablet Indonesia Barokah. Nah, ini yang kita menunggu klarifikasi dari Mas IPANG Wahid, di mana kami menemukan jejak rekam digital Mas IPANG di website ya, di mana website ini punya logo yang sama dengan tablet Indonesia Barokah. Dan untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.